Video hari ini, saya mau menjelaskan semua fitur yang ada di game tuner Magic Tweak. Game tuner Magic Tweak sekarang sudah update ke versi 1.1 beta test. Seperti biasa, balik lagi bersama saya, saya. Di video kemarin, saya sempat share sebuah game tuner yang bernama Magic Tweak versi 1.0 beta test. Tapi baru upload satu video saja, sudah ada komentar yang aneh-aneh. Aplikasi hasil porting, aplikasi hasil nyolong, aplikasi hasil ngepet. Sebenarnya aplikasi game tuner Magic Tweak itu saya membuat atas kemauan sendiri. Jadi, kode sumber yang saya pakai di aplikasi tuner ini bisa dibilang diberantakan. Soalnya barisan kode yang disusun itu sesuai dengan imajinasi sendiri. Ya, imajinasi saya sama saya. Nah, mungkin alasan kode sumber itu tidak saya upload ke github. Ya, karena banyak user itu yang main comot saja, tanpa ngetank pemilik kode sumbernya. Nah, sedangkan membuat aplikasi model seperti ini tidak semudah nyabok tetangga. Nah, sebelum Mbak Ojen bahas tentang game tuner Magic Tweak versi 1.1 beta test. Ada bagusnya kalian baca dulu postingan ini. Nah, postingan ini benar-benar penting banget. Oke, sudah paham kan dengan istilah D-W-Y-O-R atau Dewi, Ulan, Yani, Ola dan Rani? Nah, sekarang kita lanjut. Jadi game tuner Magic Tweak itu sengaja bawa ojan rilis khusus buat user root ataupun user non root yang ingin modifikasi android nya lebih extreme lagi. Terutama tentang kinerja dan game. Jadi buat user yang ngalamin error sedikit panik, hape anget sedikit keringetan, hape macet sedikit gelagapan, stop disini. Berarti game tuner ini tidak cocok buat kalian. Nah, kalian bisa cari game tuner yang lain di Google Playstore yang lebih aman lagi. Yang isinya itu cuma geser-geser kontras sama matikan notifikasi doang. Nah, game tuner itu sudah paling cocok buat user yang tidak mau beresiko. Oke, sekarang kita unggas. Nah, untuk step yang pertama, disini kalian download saja aplikasi Magic Tweak yang versi 1.1. Link nya sudah bawa ojan taruh di kolom deskripsi. Nah, buat user yang baru download atau baru install. Jadi kalian tinggal install saja versi terbaru yaitu versi 1.1. Tapi buat user yang sudah pakai yang versi sebelumnya, kalian bisa langsung klik update saat install versi terbaru. Jadi kalian tidak perlu hapus dulu aplikasi yang lama. Nah, disini aplikasi game tunernya sudah bawa ojan pasang. Nah, tampilannya itu masih sama seperti versi sebelumnya ya. Cuma memang ada beberapa fitur lagi yang sudah bawa ojan tambahin. Nah, tapi nanti bakalan bawa ojan bahas secara bertahap. Nah, buat yang pertama, disini icon switch di bagian menu home. Nah, ada yang komentar. Bang, kenapa harus ada unlock-unlockan segala? Kenapa tidak langsung diaktifkan saja kayak game tuner yang lain? Nah, disini kalian harus paham dulu izin yang bernama write secure setting. Nah, jadi izin jenis ini adalah izin tertinggi yang tersedia di perangkat Android. Nah, jadi izin write secure setting ini hampir setara dengan izin akses root. Tapi yang tidak setinggi akses root. Nah, kalau misalkan hape Android kalian diberikan izin jenis ini, maka kalian bisa memodifikasi kode-kode sistem Android. Ya, contohnya database Android, bahkan activity manager. Nah, jadikan contoh aplikasi setedit, terus aplikasi MFS stream, bahkan aplikasi scene 5. Nah, ketiga aplikasi ini meminta izin write secure setting. Makanya bisa memodifikasi sistem. Jadi, kode jenis ini wajib nongol di layar dan wajib diaktifkan oleh user. Dan user yang mengaktifkan ini harus paham dengan istilah Dewi, Wulan, Yanni, Ola, dan Ranyjung. Nah, karena game tuner magic tweak itu bisa memodifikasi value database, kode ini wajib kalian aktifkan untuk game tuner magic tweak. Nah, kalau misalkan switch ini tidak kalian aktifkan, maka semua fitur yang ada di game tuner magic tweak itu tidak akan bisa dipakai. Dan kalau misalkan dipaksa buat diaktifkan, maka aplikasi itu bakalan mental. Nah, cara aktifkan nya bagaimana? Nah, sekarang kalian perhatiin kodenya di layar, mulai dari besar kecilnya huruf, jadi jangan sampai ketukar. Nah, selanjutnya buka aplikasi prevent, terus buka di bagian fitur command line. Nah, di kolom command line, itu kalian ketik aja. PM, spasi grand, spasi com.left.magictwix, terus spasi android.permission, itu S nya 2. Terus .write secure settings, di belakangnya harus pakai S. Nah, kemudian tekan enter. Nah, kalau misalkan muncul dua baris kode, itu artinya sukses. Tapi kalau misalkan muncul error yang bernama java.lang.securityException, artinya ada keamanan OS yang blokir kode ini. Kalian bisa non-aktifkan dulu keamanan OS nya, kemudian jalanin lagi kodenya. Nah, kalau misalkan kode sudah dijalanin, kalian bisa aktifkan tombol switch yang ada di menu home. Oke, sekarang kita ngebahas tentang fitur jom. Nah, buat fitur yang sekarang ini aktif di magic tweak versi 1.1 atau versi terbaru. Itu bisa kalian cek di bagian menu yang ketiga, yaitu di bagian profile. Nah, mulai dari fitur speed up games sampai ke fitur performance tuner. Nah, untuk fitur yang di bawahnya itu masih kosong atau masih nol. Ya, meskipun kalian aktifkan itu tidak ngefek sama sekali. Terus, Mang, fungsi dari fitur itu apa saja? Kok tidak dijelasin? Nah, sebenarnya dengan cara baca deskripsi di bawahnya itu kalian sudah tahu kalau misalkan fitur itu fungsinya buat apa. Ya, kecuali buat user yang malas baca. Apalagi user yang malas nonton. Pasti komentar, Mang, kok fitur Anu tidak bisa diaktifkan? Padahal sudah dijelasin ya. Nah, contoh pertama nih, fitur speed up games. Di sini deskripsinya itu memaksimalkan pengalaman bermain game dengan sedikit modifikasi. Jadi, fitur ini mengaktifkan mode game di perangkat Android menggunakan cell script. Nah, cell script di sini bisa kalian cek di bagian data aplikasinya. Nah, kodenya itu bisa kalian cek satu persatu. Nah, sedangkan untuk fitur super rendering adalah fitur untuk mengaktifkan rendering GPU yang mendukung rendering angel. Ya, kecuali untuk Android 11 ke bawah. Jadi, rendering yang aktif itu menggunakan rendering SKYGL. Terus, fitur yang ketiga. Tutup semua aplikasi berjalan bahkan aktivitas aplikasi. Nah, jadi di saat kalian aktifkan fitur ini. Gak ada aplikasi berjalan satupun kecuali game yang kalian mainin sekarang. Atau aplikasi foreground. Pokoknya aplikasi satu-satunya yang kalian buka. Nah, sedangkan untuk fitur performance tuner. Jadi, fungsinya itu biar game yang kalian mainin itu gak dibatasin CPU-nya. Gak dibatasin GPU-nya. Bahkan penggunaan RAM-nya. Makanya fitur ini sedikit lebih nanas. Udah kayak gorengan. Nah, buat user yang ngalamin setelah hapus game tuner magic tweak, kodenya itu nyangkut. Ya, mungkin kalian kurang minum kopi kali ya. HP kalian itu non-root. Jadi, gak ada istilah kodenya ngkut. Nah, game tuner magic tweak itu udah di-set selengkap mungkin buat keamanan penggunanya. Ya, misalkan nih, di saat kalian aktifkan fitur yang ketiga. Mungkin beberapa kode database system itu bakalan aktif. Ya, contohnya jangan simpan aktivitas. Ini pasti bakalan aktif. Tapi, di saat kalian klik non-aktifkan tweak. Nah, kode itu bakalan berubah ke angka default. Apalagi kalau misalkan aplikasinya itu sampai dihapus. Semua tweak ataupun modifikasi itu bakalan dibalikin ke semula. Jadi, gak ada istilah kode nyangkut. Nah, jadi jangan terlalu berhalusinasi tinggi. Nah, sebenernya sih masih banyak banget fitur yang pengen bang ojan tambahin. Contoh lainnya adalah fitur buat hp android yang udah di root. Atau beberapa modifikasi sistem yang lebih ekstrim lagi. Bahkan beberapa fitur buat user vip. Tapi, fitur-fitur itu bakalan bang ojan tambah sesuai versi yang nantinya bakalan dirilis. Nah, di sini bang ojan kerjanya sendiri. Terus ngerjain sendiri. Jadi, waktu yang bang ojan pakai itu buat ngerjain aplikasi ini gak cukup. Ya, intinya sih support dari kalian semua yang bikin bang ojan semangat buat konten. Yang takut pakai aplikasi atau game tuner magic tweak. Ya, berarti kalian gak ngerti istilah. Gak botlob. Gak ganteng. Nah, malah semua hp bang ojan bahkan hp bini bang ojan sekalipun dipasangin magic tweak. Nah, di sini device nya itu samsul. Benar-benar stock bawaan dari dealernya banget. Ini gak di apa-apa. Dipakai buat main game mobile legend. Ya, langsung aja. Saya unggas pakai magic tweak. Gak ada tapi-tapian.